Tim Divisi Humas Mabes Polri dengan mengganding beberapa media nasional laksanakan Giat Deradikalisasi dan FGD atau Forum Grup Diskusi yang dilaksanakan di Polres Pabuan Belawan. Tujuan dilaksanakannya Giat ini adalah sekaligus memantau keberhasilan-keberhasilan Polres jajaran Pol dan Sumatera Utara dalam menangkal paham-paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat di wilayah hukumnya. Selain menjelaskan tentang jihad, Kasat Bin Mas AKPH Justar mengatakan dalam diskusinya bahwa pendidikan Pancasila menjadi ujung pembak dalam menangkal paham radikalisme. Selain itu, Polres Pabuan Belawan juga membuat terobosan untuk warga di wilayah hukumnya dengan mendirikan rumah singgah sahabat polisi. Rumah yang terletak di jalan veteran belawan ini digunakan oleh para pengemudi becak motor dan buruh pelabuhan dalam menyampaikan aspirasi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan bahwa rumah singgah tersebut dibuat agar masyarakat dapat dengan mudah membuat atau melaporkan segala sesuatu halnya karena menurut fungsinya tempat rumah singgah tersebut dapat dikatakan sebagai tempat sentra pelayanan kepolisian terpadu. Sementara itu, Rian, salah seorang warga yang berprofesi sebagai pengemudi becak motor, mengaku senang dengan adanya rumah singgah. Selain itu, yang membuat rumah singgah ini istimewa adalah karena di setiap hari Jumat, Kapolres selalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk membagikan makanan dan minuman secara gratis. Ini rumah singgah ini berawal dari saya sejak jadi Kapolres tempat tinggal di sebelah saya lihat ini mesh yang tidak diurus mesh kemudian ini sebenarnya rumah dinas Kapolsek tetapi tidak ditempatkan kemudian saya ambil inisiatif selalu ke Polres saya berpikir untuk apa untuk kepentingan masyarakatnya jadi saya lihat di sini banyak para bapak-bapak tuang becak di seputar rumah singgah ini agar saya rencanakanlah membangun rumah ini bersihkannya dan segalanya jadi kami sepakat dengan pejabat petua Polres membuat rumah singgah sahabat polisi yang mana kegiatan awal mulai tiga minggu yang lalu tiap hari Jumat di sini diadakan kumpul pengarakan para abang-abang becak ini di sini kita buka dapur umum ada tiga orang ya yang masanya dan ini kami berdayakan karena wilayah kami juga dekat dengan laut ya dan perikanan kemudian juga ada anggota kami Ipabin Kapte Mas polisi sayur juga jadi tidak terlalu sulit bagi kami untuk keadaan bahan-bahannya ya kalau itu Pak Rumah Singganis ibarat kata sebagai rumah pelindung lah jadi kalau tak ada permasalahan ya kami pun bisa cepat ngelapor kemari kan gitu yang kedua kali Bapak Komandan Kapolres ini ya terhadap kami sebagai abang-abang becaknya cukup baik lah ya kadang-kadang kalau dia ada rejeki tiap-tiap hari Jumat dia memberi sebuah nasi kumpus ataupun kadang-kadang sebuah ampro ya untuk membantu kami lah yang bagian-bagian membecak mana yang susah-susah dari Sumatera Utara Tim Liputan Jumat TV Salam Jumat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.